Jenggiru 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 Hah? Hah? Kintakun Mudah kering Meskipun tipis dan ringan Ini mari rasakan indah yang dibagi dari kamar Ini dia yang harus aku bandingkan Yang mana microteks Dan yang mana katun Ayo kita bandingkan bersama-sama Aku mau bandingin Kelembutan bahannya dulu ya Kalau yang ini Lembut Kalau ini Gak terlalu sih ya Lebih lembut ini Licin aja gitu Rapet Kerapetan benangnya Iya rapet banget Jadi menurut aku Kalau misalnya kelembutan bahan Itu Yang ini Aku mau cari perbedaan keademan bahannya ya Ini adem sih ya Pas kerasa ke kulit Tapi kalau misalnya ini Aku lama Elus-elus Tuh kayak Yang rada anget gitu loh Kayak kita Kelamanya Nih di bantal Tuh jadinya anget kan Bantalnya Nah Kayak gitu Yang ini dingin Dingin banget Terus Aku elus-elus juga Tetep aja sejuk Tetep aja dingin Gak ada perubahan suhu gitu loh Kalau ini kan tadi Dia elus-elus Kayak anget gitu loh Terus Tapi kalau ini Di elus-elus Tetep adem Jadi menurut aku Yang ini Lebih adem Brandtability Sekarang aku mau cobain yang ini Nah kalau misalnya yang ini tuh Kayak Sedikit Keluarnya Gak kayak ini Kayak buru-bruan gitu Pas aku nyuknya Ada gitu Kalau misalnya ini Kayak sedikit gitu loh Si benangnya tuh Lebih rapet Kita Cek dari ketebalannya Ini tebal sih Gak kerasa tipis gitu loh Terus kalau yang ini Ini hampir mirip ya Cuman Aku ngerasanya Ini lebih Tebal sedikit Daripada ini Sekarang kita lanjut Ke ketahanan kusut Dan ke ketahanan susut Aku mau cobain yang ini Aku benyek-benyung Gak kusut dong Ya kusut sih Tapi Cuman Sedikit Itu pun Karena aku uol-uolnya Dengan sekuat tenaga Kalau misalnya Kita kunlovers tidur Pake ini Ini mah kayaknya gak kanan kusut deh Jadi ini kayaknya Bakalan lebih tahan kusut Kalau misalnya yang ini nih Si Kalian liat kan Langsung kusut Jadi menurut aku Yang lebih tahan kusut dan susut itu Yang ini Ini lebih tahan kusut Dan lebih tahan susut Nah aku sekarang mau tebak nih Yang mana katun Dan yang mana mikrotex Ternyata yang katun adalah Jadi deng Ini dia katun Dan ini dia mikrotex Aku punya spray dua-duanya Yang katun dan mikrotex Kalau misalnya mikrotex ini Dicuci Itu gak bakalan huntur Gak bakalan kayak Menipis gitu Kayaknya Gak akan Karena ini bahannya mikrotex Tapi kalau misalnya katun Seiring dengan berjalannya waktu Ini akan membuat bahan Semakin lebih dingin Karena Bahannya yang alami Dari serat kapas Oke deh Jadi kesimpulannya menurut aku Kalau misalnya katun ini Bahannya lebih adem Lebih Burntable Dan gak kerasa panas sama sekali Cuman ya itu Harganya Cenderung lebih tinggi Daripada mikrotex Dan cenderung kalah halus Dengan mikrotex Terus kalau misalnya Si mikrotex Ini Harganya sangat terjangkau Kualitas terjamin Dan Lebih halus ya Pastinya lebih halus Terus Kalau misalnya ini tuh Cocok banget Buat kamu yang Tidur dengan kamar ber AC Karena ini akan memberikan Kamu kehangatan Dan kenyamanan Nah Kintakun Lovers Jadi Kintakun Lovers Mau pilih yang mana nih Mau mikrotex Atau katun Itu tergantung Kebutuhan Kintakun Lovers Sesuaikan dengan kebutuhan Dan sesuaikan dengan Budget Kintakun Lovers Kalau misalnya Kintakun Lovers Masih punya pertanyaan Seputar Kintakun Selimut Spray Converter Ataupun Bad cover Kintakun Lovers Boleh tanya Boleh tanya Boleh tanya Di kolom komentar Di bawah ini Ketik pertanyaan kamu Terus Jangan lupa Di like videonya Subscribe Akun Youtube Dan follow akun Instagramnya Di Kintakun Undersport Collection Makin banyak Giveaway-giveawaynya Dan promo menarik lainnya Oke deh Kalau gitu ya Sampai jumpa di video menarik selanjutnya Semoga hari kalian bahagia dan menyenangkan Saya Akun Asin Pasundani pamit Mari rasakan indahnya berbagi Dari kamar Kintakun Kintakun Terima kasih.